Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supangnya aja channel tempatan kali ini kita akan mereview cara membenarkan mesin Hai shinsu besar atau shinsu 070 yes kerusakannya atau orangnya hidup bentar mati hidup sebentar mati jadi ini akan kita buka di bagian magnetnya karena daripada Hai nanti jadi masalah jadi kita mau ganti pengapian seset aja jadi biar mudah tidak perlu menaksir yang mana yang sama kerusakannya jadi kita tinggal ganti pian set jadi platina kondensor wheel sepul kita ganti jadi sudah satu set jadi mudah enggak pakai mikir-mikir lagi guys tinggal kita nyetel platinanya sudah sudah setelah itu dan karena ini kan kita buka kita buka sepulnya atau pengapian setnya guys pengapian satu set jadi kita bahas kita buka bautnya ada dua buah baut setelah terbuka semua nanti bisa kita cek kita ganti yang barunya oke dan jangan lupa oleh komen dan subscribe-nya channel supangnya aja jika ini bermanfaat tolong dikembangkan ke seluruh sosial media yang teman punya dan ini sudah terbuka Hai kap pengapiannya sudah terbuka guys kita cabut dan kita buka dulu bautnya untuk baut kabel yang ke kontaknya jadi biar mudah nariknya guys setelah itu kita lepaskan dan kita lepas baut koilnya guys kabel koilnya nah kita putar arah ke buka jadi sudah terbuka nanti kita selamat menikmati 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 setelah kita buka kita ganti yang barunya sepuluh pengapiannya guys pengapian satu set kita buka kita pasang jadi setelah pemasangan selesai nanti baru pemasangan pemasangan yang berikutnya atau penyelan latinanya ini kita pasang buat pada posisinya agak lebih mundur sedikit guys jadi geser mundur sedikit pada lubangnya jangan dipasang karena posisi mundur dikit itu pas tenaga yang paling cool jadi bisa disetel nantinya kalau kurang pas ini untuk setelan pertama kita biasanya harus kita setel pada posisi yang seperti ini guys nah setelah ini bisa kita lakukan pemasangan penyelan latinanya penyelan latinanya Terima kasih telah menonton 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 pemasangan kita ini kita ganti bloknya biar tidak pusing guys daripada pusing-pusing nanti enggak normal juga jadi sekalian kita ganti aja ini bloknya pakai present toling atau protoling ini yang blok yang lumayan bagus kalau daerah sini namanya blok protoling atau present toling jadi kita akan lakukan pemasangan-pemasangan yang berikutnya ini tes kita tes bahan bakar kita masukkan dan kocor apa enggak kompresnya guys nah jadi ternyata enggak kocor enggak mengalir ke bawah dari kompres jadi sudah pengetesan kompres normal jadi kita tinggal lakukan kelepasan piston yang lamanya guys jadi kita lepas pistonnya nanti kita pasang piston yang barunya selamat menikmati 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 saatnya kita lakukan pemasangan piston yang barunya guys posisi piston tanda panah mengarah ke depan arah kekenal port guys dan posisi ring-ringnya kita paskan pada gate-gapnya ada dua buah gap kanan dan kiri di sebelah belakang kita pasang disitu gap-gapnya dan semuanya terpasang sepi-sepi pen piston harus terpasang pada posisi yang sebenarnya jangan belum masuk lubangnya nanti pas posisi digas dia akan lepas dan menggores blok biasanya guys itu kalau kurang pemasangan kurang hati-hati belum masuknya kalau sudah masuk kita putar sedikit kalau terasa ringan berarti sudah masuk pada lubangnya kalau belum masuk dia agak berat putar guys sepi pen piston dan setelah itu tinggal pemasangan blok guys piston sudah tinggal pemasangan bloknya dan kita ambil perpaknya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan bloknya guys setelah masuk kita tinggal kencangkan bautnya pemasangan bautnya ini agak rumit dari samping soalnya guys dari atas nggak bisa itu kan dari samping masukkan bautnya baru nanti dimasukkan di lubang dari atas oke setelah baut terpasang ini kita lakukan pemasangan dan kencangkan semua guys setelah ini bisa kita pasang karburator guys karburator guys selamat menikmati 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 semua makes seramat menikmati jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis nah ini kita tes kita tutup kompresnya kuat dan kita tes engkau tutup ringan sudah normal oke sudah hampir selesai ini pemasangan karburator kita mau tes hidupkan sudah selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe pemasangan kita tes hidupkan karena masih baru terasa berat jadi kita hidupkan kita setel dulu karburatornya masih terlambat agaknya minyaknya jadi akan kita setel sedikit kita kendorkan seperempat petaran kayaknya masih ngauk-ngauk jadi gak mau ini jadi terpaksa ini ada obeng besar kita putar seperempat putaran guys jadi setelah itu bisa kita tes hidupkan minyaknya belum sempurna naiknya jadi kita belum hidup nanti setelah ini bisa normal kembali oke jangan lupa di kompres karena masih terlalu berat jadi selamat menikmati oke sudah normal thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh